8 OPD dalam pemerintah Kabupaten Sarolangun menjadi target evaluasi KPK RI. KPK RI selasa 23 November akan mengunjungi Kabupaten Sarolangun dalam mensosialisasikan pencegahan tindak pidana korupsi di Sarolangun. Kabupaten Sarolangun akan dikunjungi KPK RI. Kunjungan KPK ini terkait pasal 6 huruf B dan pasal 8 Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kunjungan KPK ini juga dibenarkan Sekdasarolangun Endang Abdul Nasir. Dirinya menjelaskan terdapat 8 OPD yang menjadi target KPK RI yang menjadi evaluasi KPK dalam sistem kinerja. Di antaranya yakni BAPEDA, BPPRD, DPKAD, BKPSDM, inspektorat, serta aset daerah. Hal ini karena dianggap kinerja ke-8 OPD tersebut tidak bekerja dengan profesional. Evaluasi MPP, ada 8 OPD yang menjadi target KPK di evaluasi kinerjanya. Di antara apa? 8 OPD itu adalah BAPEDA, BPKAD, BKPSDM, aset, inspektorat, sama 8 OPD. BPRD, pajak. Jadi pajak, inklusif, puluh. Jadi apa? Target yang sudah dicampainya. Kita kan masih di bawah 50. KPK maunya kan 80%. Kinerjaan, kinerjaan. Kinerjaan. Kalau kita mungkin 70%. Kita sudah 60. Tapi rata-rata kita masih 52. Sampai hari ini. Maka kita dikejari. Nanti kalau misalnya tidak terjadi target, apa rekomendasi dari KPK? KPK, mengingatkan OPD-nya ada kerja maksimal. KPK RI menginginkan realisasi kinerja ke-8 OPD tersebut mencapai 80%. Sementara OPD yang menjadi target KPK hanya mencapai 50%. Tidak tercapainya target pencapaian tersebut dinilai kinerja OPD tersebut tidak profesional. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.